Salah doa, Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu. Kuhadapkan wajahku kepadamu. Kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jiwa engkau meninggal pada malam itu, miscaya engkau meninggal di atas fitrah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah telah menunjukkan sunnahnya perihal tidur. Rasulullah telah memberikan teladan bagaimana kita merekirindahan Allah SWT dalam setiap detik dari hidup kita. Termasuk itu masalah tidur. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan adab-adab tidur, sebagaimana yang telah dicontohkan. Benarkah posisi tidur menentukan orang rajin atau malas sholat? Dalam pandangan Islam, tidur bukan sekedar kebutuhan istirahat bagi tubuh. Melainkan, terdapat tanda-tanda dari posisi tidur setiap orang. Ibnu Qaim Al-Jawziyah dalam kitab Za'adul Ma'ad menjelaskan, Tidur yang paling bermanfaat adalah tidur dengan berbaring di sisi kanan. Sunnah tidur miring ke kanan juga dijelaskan dalam hadis lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berudullah seperti engkau berutuh untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan, Bahwa posisi berbaring ke kanan merupakan posisi yang paling baik yang memudahkan bangun sholat malam. Dan baik untuk organ tubuh yaitu jantung. Karena akan mengurangi tekanan pada jantung yang lebih berandu bagian kiri tubuh. Ibnu Hajar al-Azpalani dalam kitab Fatul Bari, Dia berkata, Dikhususkan arah kanan tidur karena ada beberapa faidah. Di antaranya lebih cepat untuk sadar atau bangun sholat malam. Dari sini, kita bisa pahami manfaat tidur menghadap kanan. Salah satu faidahnya mudah bangun untuk melaksanakan sholat. Itulah pentingnya posisi tidur yang disunahkan berbaring di atas rusuk kanan. Perihal hukum tidur ke arah kiri. Ada dua pendapat. Pertama, hukumnya mubah. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan atau memakruhkan. Bukan berarti hanya karena sunah tidur sebelah kanan. Kemudian tidur sebelah kiri menjadi hukumnya makruh. Terlebih, hukum asal sesuatu urutan dunia adalah mubah. Kedua, tidur menghadap ke kiri hukumnya makruh. Ulama yang berpendapat makruh beralasan. Karena bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Jika terus menerus dan akan luput dari sunnah. Nah, sahabat beriman. Banyak sekali manfaat dalam memperhatikan posisi tidur. Sebagaimana yang disunnahkan Rasulullah SAW. Selain untuk kesehatan, posisi tidur bahkan menentukan sesuatu.